Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan updatean terbaru mengenai Perkembangan Jalan Tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Segmen Gede Bage Garut Utara Dimana hari ini proses pengukuran lebar kiri dan kanan jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Sudah sampai di wilayah desa Hegar Sari kecamatan Kadungora Garut Tepatnya ini diseberang rumah saya Kalau melihat proses pengukuran lebar kiri dan kanan Hari ini ternyata posisi masih seperti dulu Dimana untuk mereka yang pada tahun 2020 pernah diundang Rapat di desa-desa ada kemungkinan akan kembali mengikuti sosialisasi terbaru Mudah-mudahan Jalan Tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Segmen Gede Bage Garut ini berjalan lancar sesuai apa yang akan kita harapkan sebelumnya Dan untuk diketahui bersama mengenai tanda-tanda lebar kiri kanan jalan Akan admin jelaskan disini perkembangan terbarunya Dimana bendera atau pita yang berwarna kuning hitam itu menandakan batas kiri dan kanan jalan Sementara untuk tanda bendera atau pita berwarna merah putih menandakan batas tengah jalan tol Sumber informasi admin dapatkan dari para petugas yang tengah mengerjakan pengukuran lahan hari ini Itu saja informasi mengenai perkembangan pengukuran lebar kiri dan kanan jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Segmen Gede Bage Garut Utara Kita akan lihat perkembangan selanjutnya mengenai pematokan lahannya yang telah dijadwalkan pada video admin sebelumnya Yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 yang akan dimulai di Desa Karang Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!